saya tidak menuntut anak untuk pinter tapi menuntut anak ya minimal bisa mengikuti dengan yang lain kemudian yang diutamakan dalam mendidikan akhlak karakter kelas berapa Anupa? kelas 2 yang terjadi ya alhamdulillah anak saya paling mandiri waktu 2 tahun setengah pun tidak perlu di jemput tidak perlu diantar sampai sekarang SD berangkat sendiri SD berangkat sendiri ngaji berangkat sendiri, sore pun berangkat sendiri, malam pun berangkat sendiri cukup ini Pak Nde, sama sekolah enggak, di jalan raya enggak lewat jalan raya kan ya aman yang penting dikasih nasihat maksudnya jangan lewat jalan raya, kalau nyebrang hati-hati kalau ada orang enggak dikenal ya hati-hati kalau dikasih dengan mau diwanti-wanti di toko-toko yang mungkin dari kepandainya oke kenyataannya yang menjadi kurang sesuai kepintaran nomor dua ya terpenting akhlaknya karakter-karakternya bagus otomatis bisa bermanfaat ya tidaknya tidak merupikan sesama tidak merupakan negara ya pintar tapi kalau akhlaknya buruk karakternya jelek walaupun jadi pejabat jadi bisa merupakan negara korupsi sih contohnya kan banyak, enggak perlu disebutkan orangnya jalan raya kapida orangnya telah diper simplet dipisah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati